Ada dua nama yang selalu mama sebut, yaitu Arsi dan Robi. Banyak kali obrolan mama Nara dengan dua makhluk tua, dua nama tua. Dan gak cuma dua makhluk itu aja, ada lagi banyak makhluk yang memerintahkan mama hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya mamanya Nara ini pernah disuruh apa? Bunde. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam ini seperti biasa aku akan menceritakan kembali kisah horor wawak ya. Dan kisah kali ini bisa dibilang gak cuma serem aja wak, tapi sedih kali. Yaitu tentang seorang wanita yang dinikahi 40 jin dan bahkan sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa wak. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke wak jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari wawak aku yang namanya Nara. Halo Nara. Jadi Nara ini mau cerita pengalaman horor Nara pada tahun 2018 lalu wak. Nah kisah ini berawal dari Mama Nara yang memang sering sekali mengalami kesurupan wak. Bahkan dalam sehari aja Mama Nara ini bisa puluhan kali loh kesurupan, tapi dalam waktu yang singkat. Dan Mama Nara ini bisa sadar tanpa dibantu siapapun loh. Nah sebelum masuk ke cerita lebih panjang lagi, Nara ini sempat memberikan sedikit informasi tentang dirinya, mamanya, sama kakaknya juga nih. Jadi wak Nara ini mengaku keluarga mereka ini bisa dibilang cukup kuat lah gitu untuk bisa nanggepin hal-hal kayak gini. Jadi kayak kemasukan-kemasukan gini loh. Karena tahun 2015 kakaknya Nara ini pernah dapet kayak kiriman santet gitu lah dari mantan pacarnya. Eh terlepas. Bahkan dulu kakaknya Nara ini sering kerasukan roh mantannya padahal mantannya masih hidup. Dan karena kejadian itu Nara sama kakaknya ini banyak belajar lah cara untuk urus hal-hal berbau kayak santet atau mistis gitu. Nah kita lanjut lagi nih. Jadi wak di suatu waktu Mama Nara ini kesurupan lah lagi. Dan setiap kali Mama Nara ini kesurupan, Nara ini selalu ajak ngobrol dan tanya beberapa hal ke makhluk yang memang ada di dalam tubuh mamanya. Nah pada saat itu makhluk yang merasuki Mamanya Nara ini adalah makhluk yang sudah ikut Mama Nara sejak Mama Nara ini kecil, bayi malah. Dan makhluk ini tahu banyak hal tentang Mamanya, tentang keluarga besarnya Nara. Bahkan makhluk ini tahu hal tentang Nara yang Mamanya pun nggak tahu. Hari demi hari berjalan dan kondisi Mamanya Nara ini semakin buruk. Melihat hal ini Nara sama kakaknya sadar wadah nggak beres nih sama Mamaku karena wak dalam satu kali kesurupan bisa ada 3-5 makhluk gitu loh yang masuk ke dalam tubuh Mamanya. Dari makhluk yang udah ada dari Mamak Nara itu kecil terus ada berubah lagi ke makhluk yang suaranya berat kali. Nanti berganti lagi makhluk yang selalu nangis, ganti lagi anak kecil yang suka lari-lari. Dan yang paling parahnya wak ada makhluk yang mau ngelukain Mamanya Nara ini dan orang sekitarnya bahkan makhluk ini nih mau Mamak Nara nih mati. Nah dari situ lah Nara sama kakaknya mulai jagain Mamanya lebih serius lagi kan. Mereka nggak pernah nih biarin Mamanya sendirian waktu saat kesurupan. Kalaupun nanti Mamanya kesurupan lagi pasti mereka akan ngebantu sadarin Mamanya secepatnya. Nah singkat cerita sampe lah nih ke puncak pertama dari kejadian ini ya. Nah jadi wak waktu Nara ini pulang sekolah Nara lihat Mamanya lagi ada di tengah ruang TV dengan posisi tiduran persis kayak mayat gitu loh wak. Wadahnya dingin galinat kaku dan tangannya tuh terlipat di atas perut bayangin lah. Dan pada saat itu Mama Nara meminta untuk seluruh keluarga kumpul di sekeliling saya katanya. Dan di saat semua sudah berkumpul Mama Nara ini ngomonglah ke Nara. Dia bilang Mama udah nggak sanggup. Mama mau pergi dari dunia ini. Kalian jaga diri baik-baik ya. Sontaklah semua orang yang ada di situ nangis. Tapi wak Nara sama kakaknya sadar nih oh ini bukan Mama nih. Karena apa? Karena suaranya berat wak kayak suara bapak-bapak perokok kata ya. Nara bilang langsung sama kakaknya kan. Kak ini bukan Mama nih. Iya deh bukan Mama ini. Udah lah mereka berdua pun langsung lah membacakan ayat-ayat Rukiah wak yang udah pernah mereka pelajari. Di hadapan Mama yang langsung. Nah waktu kakaknya Nara ini bacain ayat Rukiah wak badan Mama Nara tuh wak. Yang tadinya kaku dingin kan langsung berdiri. Langsung berdiri. Udah yang ngamuk Mama yang jadi-jadinya. Hampir kena prank sekeluarga itu kan. Dan kurang lebih hampir 30 menit mereka bacain ayat Rukiah itu. Akhirnya Mamanya Nara ini pun sadar 100%. Alhamdulillah dah lah disuruh istirahat. Nah kejadian serupa ini wak terjadi lagi beberapa hari setelahnya wak. Bahkan lebih menyeramkan kata Nara. Tepatnya di tanggal 31 Januari 2018. Dimana sekitar jam 10 malam Mama Nara ini hilang. Dan Mama Nara ini kabur hilang dalam keadaan 100% kesurupan. Nah gini cerita awalnya wak. Jadi pada hari sebelum Mama Nara ini hilang. Nara ini sempat pergilah ke sekolah kan. Diantar sama papanya kayak biasanya. Nah pas Nara ini mau berangkat. Mama sama kakaknya masih tidur. Gak ada keanehan pertamanya pada hari itu ya biasa aja. Tapi kakak Nara bilang waktu kakak kebangun deh. Kakak keluar kamar, kakak tengok 50% barang di rumah kita tuh udah gak ada. Kakak pikir rumah kita kerampokan ya kan. Tapi yang ada kakak makin kaget lagi setelah tau ternyata Mama gak ada di rumah juga. Kakak langsung ngecek ke depan rumah. Dan ternyata kau tau Mama itu lagi ada di depan rumah. Sedang membagi-bagikan semua barang-barang yang ada di rumah kita. Ke siapapun yang lewat depan rumah tuh. Mama bagi-bagikan tapi dengan keadaan mata tertutup. Dan biar kau tau ya Mama tuh bisa loh bopong kulkas dua pintu beserta isinya dari ruang makan ke depan rumah. Sendirian dibopongnya kulkas itu deh. Bayangin sama kalian perempuan loh ibu-ibu separuh bayar bisa ngangkat kulkas sendirian. Ada isinya pula kulkas dua pintu loh. Dan Nara pun bilang ini adalah hal yang sama sekali gak mungkin bisa dilakuin Mama Akunat. Nah dari situlah kakaknya sadar. Oh Mama nih ada yang gak beres lagi. Ini lagi keserupan lagi Mama nih. Memang kali ini keserupannya agak beda. Bukan lagi ngamuk-ngamuk. Tapi bagi-bagi barang yang dianggap bukan miliknya gitu loh. Padahal semua barang-barang dibagi tuh punya Mama. Nah ngeliat hal itu dua kakaknya Nara. Jadi memang Nara nih punya dua kakak. Dia adik terakhir Wak. Nah ngeliat hal itu dua kakak Nara pun bagi tugas. Kau satu selamatin barang-barang yang mau dibagi-bagikan Mama tuh. Macam TV, radio, pakaian tuh semuanya masukkan aman kan. Nanti biar aku yang bantu sadarin Mama. Kata kakak yang kedua. Udah lah tuh bagi tugas mereka kan. Sampailah si Nara nih balik sekolah. Nah disitulah Nara tuh liat ruang tamu tuh udah kayak kapal pecah Wak. Dan hawa rumah aku tuh nak jadi berubah lembab dan mencekam. Nara nih ngerasa pas masuk rumah tuh ada banyak kali orang yang perhatiin Nara. Padahal Nara di rumah sendirian. Lah Mama, Bapak, Kakak, Kakak itu di mana? Mama, Papa, Kakak Nara tuh semuanya lagi ada di masjid. Gak jauh memang dari rumah. Nah mereka semua pergi ke sana karena Mama Nara belum berhenti kesurupan dan ngamuk-ngamuk Wak. Dan pada saat itu yang ada di pandangan Mamanya Nara rumah mereka tuh udah kayak neraka gitu loh. Penuh api banyak kali makhluk katanya. Dan makhluk-makhluk itu mau menyerang Mama. Itulah kenapa Mamanya Nara nih gak mau masuk rumah dia malah kabur ke masjid. Dan dalam keadaan kesurupan itu Wak, Mama Nara ini jadi sering ngobrol sambil natap langit. Dan yang Nara ingat ada dua nama yang selalu Mama sebut. Yaitu Arsi dan Robi. Banyak kali obrolan Mama Nara dengan dua makhluk tuh Wak, dua nama tuh Wak. Dan gak cuma dua makhluk itu aja. Ada lagi banyak makhluk yang memerintahkan Mama hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya Mamanya Nara ini pernah disuruh apa? Bundir, akhiri hidupnya. Dan sebenarnya juga ya setiap kali Mama Nara ini kesurupan Wak, Mama ini selalu minta diantar ke rumah salah satu Ustadz yang memang cukup dikenal dengan sebutan pakar Rukiah Syariah kata si Nara. Kita sebut aja lah Ustadznya Ustadz A ya. Tapi Wak, keluarga Nara memang tidak pernah nurutin kemauan Mamanya ini dengan alasan jarak muka Ustadz A tuh jauh kali. Dan pada saat itu yang mereka semua pikir ini tuh bukan permintaan Mama. Sebenarnya ini adalah permintaan makhluk yang ada di dalam tubuh Mama. Bukan keinginan Mama sendiri gitu loh. Saking seringnya Mama kesurupan tuh jadi gak bisa membedakan mana yang keinginan Mama, mana yang bukan. Nah pada saat kesurupan yang kali ini Wak yang udah sampai dibawa kabur ke masjid, lagi-lagi Mama ini pun minta tolong bawa aku ke tempat Ustadz A. Tapi lagi-lagi gak dihiraukan lagi nih sama keluarganya dengan alasan yang tadi aku sebutkan. Dahlah tuh dibiarkan aja kan kesurupan di sana untuk sambil ditenangkan. Dan bahkan nih Wak ya saat kesurupan di masjid itu Mama Nara ini hampir kabur loh. Mama tuh lari ke jalan raya sambil nyari taksi untuk diantar ke Cibubur tempat Ustadz A tuh. Tapi untuknya masih bisa dikejar sama kakaknya. Ditahan tuh badan Mama yang memang tenaganya tuh lebih kuat kali dari tenaga pria dewasa kata kakaknya. Nah karena Mama Nara ini terus berotak minta ke Cibubur Wak akhirnya kakaknya Nara ini bawa lah Mamanya pergi. Tapi tujuannya bukan ke Cibubur, melainkan ke rumah rekannya Ustadz A. Jadi kita sebutnya Ustadz B, kawannya Ustadz A. Tapi bukan yang di Cibubur itu ya, sesama perukiah juga mereka Wak. Dahlah tuh pegilah ke tempat Ustadz B. Nah karena rumah Ustadz B ini ada di dalam gang sempit Wak dan kondisi Mama Nara terus berteriak terus. Alhasil mereka pun naruh lagi Mama Nara di masjid dekat rumah Ustadz B. Karena gak mau ganggu warga di sana ya kan, ditaruh Mamanya lagi di sana. Dah barulah Ustadz B datang. Ustadz B ini pun beberapa kali membantu merukiah Mama tapi gak ada hasil sama sekali Wak. Dan makhluk yang ada di dalam tubuh Mama tuh makin marah dan lagi-lagi terus meminta tolong bawa aku ke Ustadz A. Tuh katanya. Nah tapi sayangnya Wak entah tiba ada celah pula waktu itu Wak. Pas mereka semua yang ada di sana lagi lengah, gak perhatiin Mama langsung. Karena mungkin agak sibuk cari bantuan lain ya kan. Mama Nara ini kabur Wak, kabur dari masjid dekat Ustadz B itu dan hilang. Hilang tak kemana, kabur cepat kali larinya. Dan bisa kalian bayangkan Mama Nara ini kabur dalam keadaan 100% kesurupan. Cuma pake gamis syari aja gak pake sendal. Panik lah si Nara ini kan dia langsung lah cari Mamanya sekitar masjid Wak. Nah pas lagi nyari ini Nara malah ketemu nama pelang jalan. Tulisannya Jalan Nilam Raya. Dan FYI nama Mamanya Nara adalah Nilam juga. Dan Nara bilang ke aku, aku yakinan gak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang ada aku makin bingung. Karena Mama aku hilang di jalan yang sama kayak namanya. Jalan Nilam Raya, Mama aku namanya Nilam. Mama aku hilang di jalan yang merupakan namanya. Dan pada saat itu Mama Nara ini hilang sekitar jam berapa? Pagi, nat siang, nat sore, nat tidak. Malam jam 11. Akhirnya mencari lah itu semua. Sekeluarga warga juga bantu cari sampai mereka nyari jam 3 subuh. Gak ada hasilnya. Dan mau gak mau akhirnya mereka pulang bentar untuk membuat laporan polisi. Hilang Mama Nara. Hilang. Dalam keadaan 100% kesurupan. Ya Allah. Nah di hari berikutnya, keesokan harinya mereka pun kembali lagi mencari Mama ke beberapa tempat Wak. Dan suatu ketika mereka ingat sesuatu. Eh, Wak, eh Wak, eh deh. Mama kan sebelum kita ke Ustad B, dia minta diantar ke Ustad A di Cibubur kan. Jangan-jangan Mama ke sana. Iya juga ya, yolah yoyo. Kita pergi ke Cibubur. Akhirnya mereka memutuskan lah untuk mencari Mama di sana. Dan by the way Wak ya, sebelum kejadian ini mereka udah tau nih rumah Ustad A itu dimana. Dahlah tuh, pergilah ini sekeluarga kakaknya 2, Nara 1 sama bapaknya. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba kakak Nara melihat ada seorang ibu-ibu yang terlihat seperti Mama. Eh, bentar-bentar loh. Ih, Mama bukan tuh. Eh, iya Mama. Betulan Wak, itu mamanya mereka. Yolah merinding aku. Dan keadaan mamanya Nara lusuh kali Wak, katanya. Beliau tidur di depan ruku. Yolah sedih banget. Eh. Udah dibangunkan sama kakaknya kan, Mama, Mama katanya. Nah, pas Mama sadar dia, tengok muka kakak kan. Di situ Mama langsung ngamuk, marah lagi. Dan berusaha berlari lagi Wak. Kabur lagi nih Wak. Kakak Nara pun mencoba menahan. Dia bilang, udah Mama yuk masuk mobil yuk. Gak, aku gak mau kata mamanya. Ayolah Mama masuk mobil. Mama di sini jalan mau sampai kapan? Gak, aku gak mau ya sambil dia jalan pergi lari tuh Wak. Akhirnya mau gak mau kakaknya Nara pun dibanding kehilangan mamanya ngikutin nih dari belakang. Kakaknya ngikutin, Nara sama bapaknya buntutin dalam mobil. Dan karena khawatir akan terjadi apa-apa. Akhirnya mereka sekeluarga pun mengatakan kepada Mama. Mama, ayo yuk masuk mobil. Kita ke rumah Ustadz A, Ma ya. Benar, ke rumah Ustadz A. Benar, Ma. Yuk, masuk mobil. Capek Mama jalan di sini yuk. Udah lah tuh, akhirnya mamanya pun setuju. Masuklah dalam mobil. Pergilah betulan ke rumah Ustadz A Wak. Nah, sesampai di rumah Ustadz A, mereka pun sabarlah ini. Menunggu dari pagi tuh Wak sampai jam 7 malam. Karena kebetulan hari itu Ustadz ini lagi ada acara pun di luar si bubur Wak. Dan saat Ustadz udah datang dan nanya ada apa, mereka ceritain lah kan semua kejadian dari awal sampai akhir. Dan tidak lama kemudian mereka pun dipersilahkan masuk. Ayo silahkan masuk. Dan Ustadz A mulai mencoba merukiah Mama. Tapi sayangnya Wak, katanya siapa ini, kata si Nara, cara si Ustadz A ini merukiah Mama ini bikin Nara bapaknya, kakaknya kecewa. Kenapa? Karena Mama Nara ini kayak ditendang, dipukul berkali-kali Wak. Eh Pak, janganlah kayak gitu. Perawatannya gimana nih? Kok ibu saya dipukul, ditendang? Bukan, bukan. Dia ini bukan Mama Kamu. Saya ini lagi nyiksa jin yang ada dalam tubuh dia. Kata Ustadz tuh kayak gitu. Ya siapa yang tega nengok Mama sama istri dia disiksa kayak gitu Wak? Nah karena cara Ustadz ini tidak membuahkan hasil yang ada makhluk itu masih terus ada dalam tubuh Mamanya Nara. Bukan malah membayah, udah aku siksa kayak gitu. Bukan yang membayah Mama aku. Makin marah yang ada dalam tubuhnya ya kan. Akhirnya Ustadz A bilang, udah-udah kalian pergi aja lah katanya. Semua pergi dari rumah saya. Kata dia kayak gitu. Cuma nggak kesal kali Nara sekeluarga tuh Wak? Aku aja kesal dengarnya loh. Cuma mana aku nih? Tau aku Rukia nggak ada ditampar-tampar di pukul-pukul. Kok pernah Rukia nak? Pernah. Pernah Rukia Wak? Kalian pikir? Pernah. Aman tapi. Udah lah tuh dalam keadaan kesal, kecewa, sedih, dan berat hati mereka pun pergi lah kan dari rumah Ustadz tuh. Udah Mama Nara pun mereka paksa nih masuk ke dalam mobil. Udah sadar Mamanya? Belum. Belum. Masih keserupan Wak. Dan di perjalanan pulang banyak kali kejadian yang mengejutkan disini Wak. Dimana pada saat itu posisi Mama Nara nih kan duduk di kursi tengah kan sama kakak-kakak Nara. Papanya nyetir mobil. Selama mobil itu berjalan seringkali Mama nih nyekek Papa dari belakang. Untungnya Papa nih masih bisa fokus nyetir nih Wak. Mama Nara juga masih terus ngebrontak. Syukurnya keluarga mereka ini selamat sampai tujuan, sampai rumah. Ya Allah aku tuh kayak kebayang Masya Allah na'udzullahi minzalik. Macam mana nih ngok Mama kalian kayak gitu ha? Memang harus ekstra sabar ya. Ya Allah. Udah lah tuh ya Wak ya sampai di rumah keadaan Mama nih bisa dibilang 50% sadar, 50% lagi masih keserupan. Nah raja lah Mamanya mayo, sholat mayo. Untungnya Mamanya mawa. Tapi pada saat mulai sholat Mamanya jadi kayak lupa cara wuduk gimana. Lupa semua bacaan sholat gimana. Bahkan gerakan sholat Mamanya lupa. Dan dalam titik ini Mama Nara ini masih sering ngobrol sama Arsi dan Robi. Dua makhluk yang aku sebelumnya tadi di awal tuh ngobrol tuh sama mereka berdua. Nggak terlihat wujudnya pasti. Nah pas Mamanya Nana ini udah mulai tenang. Nara ini cobalah ngereketin Mamanya lagi kan. Mama kenapa Mama bisa ada di Cibubur? Mama naik apa kesana dari Jakarta? Mama Nara jawab ini. Aduh sedih kali memang penjelasan Mama nih. Jadi Mama bilang gini. Mama dari masjid kabur pergi nyari taksi. Mama bilang ke supirnya cepat jalan cepat jalan Pak. Karena saya lagi dirampok. Kata supirnya lapor polisi aja Bu. Kata Mama nggak usah. Kita jalan aja ke rumah saudara saya Pak. Ada di Cibubur. Nah terus nak di tengah jalan Mama ingat. Mama nggak punya uang buat bayar taksi. Itu kadang lagi di tol tuh Wak. Akhirnya Mama bilang Pak tolong berhenti aja Pak. Tapi supirnya bilang nggak bisa Bu. Ini lagi di tengah tol. Nggak bisa berhenti. Nah karena supirnya nggak mau berhenti yaudah lah. Akhirnya Mama lompat dari mobil. Keluar Mama. Mama jalan nak kesana kemari di tol tuh sambil minta petunjuk dari Allah. Mama bingung Mama ini ada di mana. Nah Rana nanya lagi kalau Mama sadar kenapa Mama nggak balik aja. Minta tolong aja lah di jalan tuh. Terus Mamanya jawab lagi. Mama sadar deh tapi badan Mamanya ada yang ngegerakin. Mama minta tolong loh korang. Mama hadang banyak terk di tol tuh Wak. Buat bisa bantu Mama. Tapi mereka berhenti bentar memang. Tapi abis itu mereka lanjut jalan lagi. Di situ Mama berani untuk lari-larian di tol deh. Mama kecapean. Mama nangis. Akhirnya yaudah Mama duduklah di pinggir tol. Terus Mama minta petunjuk pada Allah. Dan saat pagi harinya Mama udah mau keluar tol nih ya. Ada yang mau jahatin Mama. Cowok dua orang. Tapi karena di badan Mama nih kayak masih ada jinnya. Jadi makanya mereka kabur. Mereka takut. Mama tidur lah akhirnya di pinggir jalan. Mama tidur di ruko itu. Ini cerita dari Mamanya Narawak ya. Dan by the way ini ada videonya. Waktu Narananya Mama itu ada videonya. Tapi aku memilih untuk nggak mau aku post. Nggak usah. Tapi kalian bayangkan aja itulah percakapan mereka. Merinding ngeliat videonya pasti. Maaf ya nggak mau aku tampilkan videonya. Biarin marah-marah lah kalian. Pentingkan juga Wak ini bukan untuk ditonton. Didengar aja ya. Nah mendengar hal itu apa nggak sedih kali. Di Narawak membayangkan situasi ibunya sendirian di sana. Aku yang bukan anaknya Mama Naranya sedih ngebayanginnya. Ya Allah. Yaudah lah Maya. Yang penting Mama nggak kenapa-napa. Mama jangan pergi lagi Maya. Sekarang Mama istirahat nih Maya. Udah lah tuh. Mama pun istirahat Wak. Apa nih di kaki aku kayak ada. Hah? Nah di malam itu Wak. Mereka sekeluarga pun memutuskan untuk tidur bareng di satu kamar. Jagain Mama. Awalnya mereka tidur semua baik-baik aja Wak. Tapi di tengah malah Mamanya ini mulai bertingkah aneh lagi. Nah kenapa Wak? Mamanya Nara ini jadi mau buka baju terus gitu loh. Terus beliau mengangkat kaki ke tembok. Sampai posisi kepalanya di bawah kakinya di atas. Sesekali juga Mama ini kayak ngerangka ke sana kemari Wak. Karena itulah mereka semua berusaha menenangkan Mama. Dan malah ya nggak jadi tidur lah. Karena kan Mama masih keserupan lagi. Dan dalam titik ini juga Wak. Setiap kali Mama ngeliat Papa. Mama ini ngamuk marah. Macem bunci kali nih ngok suaminya. Bahkan Mama ini kayak pengen ngelukain Papa gitu loh. Nah karena kondisi Mama makin parah kalau ngeliat Papa. Akhirnya Papa memutuskan. Udah Pak. Papa nginap aja dulu di rumah nenek ya. Dengan harapan kalau misalnya si Om ini pergi sesaat. Ya Mama Nara ini akan kembali normal lagi. Dah pigi Bapak ya. Tersisa lah Nara sama dua kakaknya di rumah kan. Jagain Mama itu. Tapi ternyata tidak. Hari-hari terus berjalan dengan keadaan yang tidak membaik Wak. Yang ada makin barah. Mereka bertiga perempuan inilah yang harus jaga Mamanya Nara. Dengan sekuat tenaga. Sampailah di suatu malam nih Waknya. Di sekitar jam 2 pagi kata Nara Mama Nara ini bilang ke salah satu kakaknya. Mama mau buang air kecil nak. Oh yaudah yuk mah kakak antar katanya. Sampai di kamar mandi Mama bilang. Tolong ambilin handuk nak. Mama mau mandi. Udah lah tuh tanpa curiga Kakak Nara ini ambil handuk. Padahal komitmen mereka apa? Jangan pernah tinggalin Mama sendirian kan. Tapi waktu itu kayak gak curiganya kakak ya. Kakaknya ambil handuk Mama sendiri nih masuk ke dalam kamar mandi. Dan bisa ketebak ya. Bisa. Di saat masuk ke kamar mandi ini Mama langsung kesurupan lagi Wak. Dan parahnya Mamanya langsung mengunci dirinya di kamar mandi itu. Nah ternyata makhluk di tubuh Mamanya Nara ini mengelabui mereka. Supaya Mamanya Nara ini sendirian lagi. Untungnya waktu itu kamar mandi Nara ini temboknya gak full katap gitu loh Wak. Jadi kakaknya tuh macam bisa naik ke waste tafel. Terus ngintip nih untuk nengok Mama. Dan di saat itu Wak kakak lihat jelas. Mama ini lagi nangis minta tolong. Kak tolongin Mama. Tolongin Mama buka pintunya. Mama diserang. Mama dinikahi sama 40 jin. Kata dia gitu Wak. Nah Nara rasa disitu Mama itu udah kayak setengah sadar. Dan keadaan Mama basah Wak gak pake baju. Mama ngamuk sampe ngancurin semua barang yang ada dalam kamar mandi itu Wak. Diancurinnya pun pake badannya sendiri. Sampai terbiru-biru memar. Badan bedara-dara Wak. Ya karena kena pecahan barang disitu lah. Mama Nara juga sempat bilang. Tubuh Mama dikontrol jin Kak. Tubuh Mama dikontrol jin. Akhirnya kakak punya ide kan untuk membuka pintunya. Dengan cara kayak dicongkel gitu loh Wak. Pake ujung sapu. Karena kuncinya tuh pake kuncinya ceklekan gitu tau kalian kan. Jadi mereka bisa geser tuh pake ujung sapu. Dan mandi itu langsung diobati semuanya. Masya Allah aku kebayang. Ya Allah sedih kali Tante. Nara. Ya Allah mamamu. Dan kejadian yang ekstrim barusan Wak. Belum selesai sampe disini aja. Di suatu waktu nih ya. Makhluk yang merasuki tubuh Mama ini. Bikin Mama takut ngeliat anak-anaknya. Dan juga mamanya Nara ini semakin sering ngancurin barang-barang di hadapannya. Pake badannya. Kata Nara Wak. Mama ini pernah ngancurin kipas angin pake kepala ya. Kepalanya. Aduh aku aja kayak gini aja. Aku sakit apalagi kena kipas angin ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi Wak. Pernah Mama Nara ini sempet gak kekontrol sama mereka. Alias lepas. Beliau mengurung diri lah di kamar. Mereka panik lah kan. Semua kan berusaha dobra pintu nih. Belum berhasil waktu itu. Tapi kan memang pintu itu terbuat kayak dari triplek. Mereka kayak bisa ngintip sedikit nih dari luar. Untuk monitor Mama ini supaya gak kenapa-napa kan. Dengan tetap berusaha untuk mendobrak pintu tuh Wak. Dan pas pintunya belum berhasil mereka dobrak. Nara sempet lihat. Mamanya ini lagi ngamuk ngancurin barang. Sambil ngelilit kabel stop kontak tuh loh. Di lehernya. Dan pada saat itu Mama ini juga sama sekali gak pake baju Wak. Padahal dia memar semuanya. Itu dililitin ya kabel stop kontak tuh. Sampai akhirnya mereka pun Alhamdulillah berhasil dobrak pintu kamar. Sampai pintunya tuh hancuri buat ya. Semua nengok. Kakak nengok. Nara nengok. Langsung lah ngelepasin kabel yang ada di lehernya Mama tuh. Dan menjauhi kabel itu jauh-jauhnya dari Mama. Disitu Mama sadar tidak makin ngamuk lagi. Jin tuh ngamuk karena mereka berhasil nyelamatin Mama. Ya Allah. Aku ngos-ngosan loh. Jujur aja aku ngos-ngosan. Bahas ini gak pernah aku ngos-ngosan ini. Dan disaat yang bersamaan Wak. Mama Nara ini kayaknya agak sadar dan meluk mereka. Terus yang ada di pandangan Mama Nara pada saat memeluk ketiga anaknya ini. Sebelah kiri Mama ini kayak ada api neraka. Terus di bawah kasur mereka ini ada api neraka juga. Jadi Mama ini minta anak-anaknya untuk terus ada di belakang tangan kanannya Mama. Ayo yang sembunyi belakang Mamanya ada api. Ada api. Ada api itu. Nanti kalian kena api sembunyi di belakang Mama. Mama mau ngelindungin kalian. Dan kejadian ini terus berulang selama hampir sebulan. Wah eh. Sebulan. Hampir tiap hari Mama itu kayak gitu terus. Inilah akhirnya yang membuat badan Mama Nara ini kurus sekali. Karena makan cuma sesuap-sesuap aja. Gak cuma Mamanya aja. Nara, kakak-kakak. Berat drastis semua turun. Berat badannya turun secara drastis semua ya. Pernah juga bahkan diwakil suatu waktu pada saat mereka bangun tidur. Mama Nara ini tiba-tiba ngamuk lebih parah lagi dari yang biasanya. Nah pada saat itu kakak pertamanya Nara pegang tangan kanannya Mama. Nah kakak tangan, eh kakak tangan. Kakak keduanya Nara pegang tangan kiri Mama. Terus Nara pegang kakinya. Nah karena tenaga Mama disitu betul-betul kuat kali Wak. Akhirnya Mama ini kan berhasil nih. Ngeraih rambutnya si Nara. Walaupun dia dipegang tangan. Dipegang aja rambutnya si Nara yang di kakinya kan. Mama jambak rambutnya si Nara Wak. Sekuat tenaga jambak ya. Sampai kakaknya Nara bilang waktu itu kulit kepala kau udah ngeluarin darah. Karena sakit kencangnya kali teriakan. Eh teriakan tarikan Mama itu berdarah kulitnya tuh macam ah tercabut darah. Disitu kakak Nara semuanya nangis Wak sampai memohon ke Mama. Mama tolonglah lepas tarikannya Mama kasihan Nara. Apalagi Nara. Nara pun nangis sejadinya-jadinya karena sakit kali Nara. Kalian dijambak biasa aja sakit. Ini dijambak sampai berdarah. Yang jambak pun makhluk yang tenaga kuat kali. Akhirnya kakak-kakaknya pun minta lah bantuan ke keluarga sama tetangga yang ada di sekitar kan. Mereka diminta tolong cari ustadz atau siapapun lah yang bisa bantu Mama saya. Nih kasihan adik saya. Dahlah nih datang lah beberapa Wak. Tapi semua orang yang datang untuk membantu bilang. Saya gak kuat karena jinnya ada lebih dari 40 jin. Pada gak kuat semuanya Wak nyadarin Mama Nara. Tapi untungnya waktu itu Nara udah terlepas dari jambakan yang ngerasukin Mama Nara tuh. Nah karena Mama Nara diterus kayak gitu Wak. Dan Nara bertiga pun udah gak sanggup. Udah kewalahan lah pastinya mereka perempuan semua ya kan. Apalagi akhirnya mereka pun memutuskan untuk. Ayo lah woy pindahin Mama ke rumah Nenek. Karena kan di rumah Nenek rame kan. Udah lah yuk jangan di rumah sini lagi. Kita pindah aja rumah Nenek dulu untuk sementara. Dahlah tuh Mama pun dipindahin lah ke rumah. Ini udah dalam keadaan sadar nih Wak. Mama dipindahin ke rumah, rumah Nenek. Dan awal masuk ke rumah Nenek tuh Mama Nara nih kayak seneng kali Wak. Karena Mama Nara nih bisa melihat banyak ponakannya kumpul. Dan dia juga bisa bertemu dengan adik kakaknya juga disana kan. Jadi kayak rumah inti lah disitu. Banyak saudara-saudara tinggal disana juga. Tapi baru beberapa jam aja sampai nih ya. Tiba-tiba Mama Nara pun ngamuk lagi. Kayak di rumah. Mama Nara mulai ngelukain semua orang yang ada disitu. Dan Mama ini tetep pengen sendirian ngunci dirinya dalam kamar. Setiap kali ada orang yang masuk ke kamar untuk ngeliat Mama. Mama selalu apa ya? Diludahin ya. Cih! Kata dikit. Dan ternyata pilihan membawa Mama ke rumah Nenek. Bukan malah membaik. Malah makin parah Wak. Sampai Mama nih mohon maaf ya. Mohon maaf. Mama nih BAB, BAK di kasur. Tapi di lain hal Wak. Karena memang di rumah Nenek ini rame. Setidaknya mereka nih bisa jagain Mama sama-sama secara gantian kan. Dan lebih mudah mengontrol Mama nih. Kalau Mama kumat lagi. Di rumah Nenek itu pun mereka datangin lagi banyak ustad Wak. Sampai orang pintar. Dan mereka pun ngasih tau penyebab Mama kayak gitu. Tapi nih ya. Setiap yang datang tuh kasih penjelasannya beda-beda. Kata si Nara. Yang akhirnya membuat mereka disana pun jadi bingung. Ini mana yang harus dipercaya nih. Ada yang bilang Mama aku dibuat orang. Ada yang bilang kalau Mama aku disukai jin. Masih banyak lah lagi. Mana yang harus kita percaya nih Kak? Dan juga Wak selama disana mereka sekeluarga itu tidur gantian Wak. Pun kalau udah tidur gak akan nyenyak juga Wak. Karena mereka akan selalu was-was meskipun dalam keadaan rame. Dan beberapa kali juga mereka nih kewalahan sama tenaga Mama yang besar kali. Mama ini juga pasti sering sekali bertingkah seram sama sepupu-sepupu Nara yang masih kici. Karena Mama yang kecil gituin takut dia kabur lah. Dan beberapa jam kemudian yang ada adek sepupunya tuh jadi sakit. Dahlah tuh waktu demi waktupun berjalan Wak. Sampai salah satu saudaranya Nara ini menyarankan Mama Nara untuk diberi. Suntik penenang aja. Soalnya Mama Nara ini udah gak tidur dalam waktu yang lama Wak. Dan selalu ngamuk terus. Ditambah Mama yang Nara ini juga udah gak mau makan sama sekali. Akhirnya Papa dan saudaranya Nara pergilah nih ke klinik. Atau dokter gitu lah buat nyari suntik penenang. Ya tapi gak segampang itulah ya kan. Karena setau aku tuh mendapatkan suntik penenang. Cuma bisa dilakukan dalam jangkauan dokter aja kan. Akhirnya gagal lah tuh mereka mendapatkan suntik penenang Wak. Sampailah di satu titik ada salah satu tantenya Nara sempet nyaranin. Mas adek-adek maaf ya. Coba dibawa ke rumah sakit jiwa di grogol aja. Karena pasti disana ada obat penenang. Nara yang dengar itu betul-betul hancur kali hatinya Wak. Gak terima kan ini marah sama tante. Apa maksud tante kayak gitu? Mama Nara ini gak gila. Aduh merinding sedih. Jangan bawa Mama Nara ke rumah sakit jiwa ya. Nara gak pernah minta tante jagain Mama. Biar kami yang kayak gini. Bisa-bisanya tante suruh Mama di rumah sakit jiwa. Gitu lah sedih lah Wak. Pas Nara bilang ini pun mereka semua diem lah. Karena mereka gak cuma mereka kita pun paham nih kan. Gimana perasaannya Nara. Nah pada saat itu Wak di pikiran Nara rumah sakit jiwa tuh ya kayak ada di film. Banyak orang berantakan sambil bilang. Dimana anakku? Dimana anakku? Kayak gitu. Tapi akhirnya ada nih satu om Nara yang bilang. Nah kalau gitu ke rumah sakit jiwa lain aja ya. Yang lebih tenang. Maksud kami bukan mengatakan ibu kamu gila. Tapi setidaknya ibu kamu bisa tenang disana. Bisa istirahat. Dan tempat kita untuk bisa mendapatkan obat penenang. Hanya di rumah sakit jiwa. Kamu jangan tersinggung dulu ya. Ini demi kebaikan ibu kamu. Kayak gitulah mungkin. Akhirnya keluarga Nara pun dengan berat hati mengiakan saran dari om Nara tersebut. Dan di keesokan harinya mamanya Nara ini pun langsung lah dibawa ke rumah sakit jiwa. Yang ada di Gatot Subroto Wak. Meskipun hati Nara ini hancur kali kan. Tapi tetap ya harus Nara terima. Karena ini adalah keputusan dari keluarganya. Nah waktu udah sampai di rumah sakit jiwa Wak. Mama Nara ini diikat di kasur. Biar bisa dikasih obat penenang. Dan selama seminggu mama Nara ini gak boleh tengok. Karena menurut dokter mama Nara ini akan marah. Kalau nanti lihat keluarganya Bapak. Meskipun begitu Nara ini tetap sempetin datang ke rumah sakit. Untuk sekedar ngintip lah gitu keadaan mama di sana gimana. Dan pada saat itu Nara lihat mama ini masih sering sekali ngobrol sama Arsi dan Robi. Bahkan dalam keadaan gak sadar mama ini ngobrol sama Ustadz A. Padahal mama di kamar itu sendirian. Mama juga masih sering ngamuk Wak. Kata perawat di sana mama itu sering ngeludahin perawat tiap kali mau dikasih obat. Mama pun juga selalu bertingkah aneh di sana. Mama gak mau ada di kamar. Karena yang mama lihat di rumah sakit jiwa itu penuh sekali makhluk aneh dan banyak sekali api. Jadi mama ini minta tidur di depan kamarnya aja Wak. Lebih tepatnya di lorong rumah sakit jiwa. Aduh ya Allah Tante. Dan pada saat itu dokter memfonis mama mengidap penyakit skizofrenia Wak. Dokter juga bilang penyakit itu kemungkinan sembuhnya sedikit. Ada kemungkinan sembuh tapi sekitar 10 tahun lagi. Kata dokter gitu. Setelah satu minggu mama yang nara ada di rumah sakit jiwa akhirnya mama dibolehin untuk pulang karena udah mulai tenang Wak. Tapi sampai di rumah kejadian sama masih terulang lagi. Akhirnya mama pun masuk rumah sakit jiwa lagi. Untuk yang kedua kalinya. Nah kedua kalinya mama di sana Wak. Mama katanya lebih sedikit tenang dibanding awal masuk ke rumah sakit jiwa. Keluarga tetap bantu doa dari jarak jauh. Berharap dapat kesumbuhan yang total untuk mama. Dan alhamdulillahnya perlahan-lahan mama nara ini bisa pulih dan bisa pulang lagi ke rumah. Nah di rumah pun mama udah gak pernah ngamuk-ngamuk lagi atau ngelakuin hal-hal ekstrim lagi. Mama bener-bener bisa tenang. Menalah lebih tenang. Tapi memang pandangannya masih selalu kosong dan sering gak fokus lah gitu. Diajak ngomong juga kayak responnya lambat. Dan selama berbulan-bulan setelah mama nara ini terapi akhirnya mama nara pulih. Alhamdulillah. Dan dokter yang nanganin mamanya nara juga sempet bingung Wak. Karena kan pertamanya dokter bilang mamanya nara ini akan sembuh dari penyakit skizofrenia yang dialami. Itu gak ada kan kayak 10 tahun berikutnya mungkin bisa itu pun tipis. Dan dokter ini juga bilang kebanyakan orang yang punya penyakit itu tuh kayak gak ada yang sembuh. Ah itulah kenapa dokter ini bingung mama nara dalam hitungan beberapa bulannya bisa sembuh alhamdulillahnya. Dan bersyukurnya alhamdulillahnya pada saat ini mama nara sudah sembuh total Wak. Dan balik lagi seperti mama yang dulu. Yang jelas ini semua berkat doa yang mereka lantunkan dan usaha seluruh keluarga. Dan jelas kesembuhan ini atas izin Allah SWT. Dan semenjak kejadian Wak dari tahun 2015 sampai 2018 ya rumah nara ini jadi angker. Jadi sering ada gangguan gitu. Nah karena hal itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Dan sedikit penutup dari si nara pada dasarnya rumah nara ini memang seram Wak. Dari banyaknya kesaksian orang-orang sekitar. Mereka tuh sering ngeliat ada makhluk aneh di rumahnya nara. Dan ada banyak yang ngirim aneh-aneh gitu ke rumahnya. Karena kan di 2015 juga kakak nara sempat disantet kan sama mantan pacarnya. Nah itulah yang jadi pertanyaannya kan Wak. Jin-jin yang merasuki tubuh mamanya nara ini apakah dari kiriman-kiriman ke rumah itu? Atau memang dari penghuni-penghuni yang memang sudah ada di rumah itu sejak lama? Tapi yang jelas sekarang rumah itu udah kosong dari tahun 2019 udah tebengkalai Wak. Dan semenjak rumah itu dikosongin banyak yang bilang kalau mereka sering ngeliat penampakan disana. Bahkan ada yang ngeliat keluarga nara masih ada di dalam situ. Padahal mereka udah pindah loh. Dan sebenarnya nara ini punya banyak foto dan video pada saat kejadian loh Wak. Tapi aku memilih untuk tidak nge-share sama kalian. Biarlah ya. Kalian denger aja ceritanya. Tambahkan koleksi cerita horor kalian aja. Mungkin naranya gak keberatan tapi aku yang kayaknya gak usah lagi Wak. Ya? Gak apa-apa ya jangan marah. Demi keselamatan kita bersama. Oke. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian. Silahkan sampaikan seapa adanya mungkin. Serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp dan sosial media kalian. Supaya kami gampang menghubungi kalian nanti. Ya. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk keduanya dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tolong informasi. Gaguh. See you next video Wak. Bye. Bye.